Intro Menghadirkan pedanggut seksi sekelas biotersik di video clip terbaru Raja bertajuk parah, tentu band yang identik dengan kacamatanya itu harus merogoh kocek banyak. Kabarnya bayaran tinggi memang diberikan Raja kepada DP yang hadir sebagai model video clip mereka di single terbarunya, parah. Bayaran tinggi yang Raja berikan tampaknya tidak berbuah manis untuk hasil akhirnya. Ini lantaran DP meninggalkan lokasi syuting begitu saja, karena DP dan manajernya merasa sudah cukup lama menunggu dan harus menghadiri acara lainnya di stasiun TV swasta. Ya lumayan lah, kalau buat kita sih itu cukup-cukup. Nggak, itu-itu. Mungkin nggak perlu ini lah kita sebutkan secara ini lah. Tapi intinya sih sebenarnya bukan masalah, lebih menghargai. Makanya gue sempat, dengan Maudi juga sempat kesal gitu loh. Kok kayaknya lagu lu itu kayaknya pas banget sih. Iya kan lagu maknai, yang gue bilang tadi kan makna dari lagu parahnya orang itu deh bisa memaknai arti, menghormati, menghargai gitu tadi. Nah ini kan semacam itu. Belum rampungnya tugas DP sebagai model video klip band Raja, membuat anak-anak band ini merasa kebingungan untuk mencari solusi atau saingkannya DP sebagai model video klip single terbaru mereka. Apalagi adegan penting di video klip itu belum terselesaikan, yang membuat anak-anak Raja harus cari akal untuk menyelesaikan video klip terbaru mereka. Ya di akal-akalin, jadinya kan si klip maker jadi kalau sudah bicara akal-akalin. Itu kan lagu-lagunya parah, jadi memang ada beberapa yang untuk apa ya. Jadi memang ceritanya itu kan lagi manis-manis tiba-tiba nggak jelas. Karena lagu parah itu sendiri kan maknanya itu orang yang tidak bisa menghargai, orang yang tidak tahu rasa terima kasih. Itu makna dari lagu parah. Ada beberapa, ada satu scene lagi yang memang harusnya si klip makernya ini pengen apa ya, closing, closing dari, kita melakukan. Ending lah, ending. Iya, kita sudah melakukan ada hal yang parahnya, ada lagu juga masranya. Nah itu tadi ada satu yang memang. Biasa memusik, ada konsep kayak si Ian itu lagi nge-band, ngeliat dia tiba-tiba nge-nyamperin gitu, tiba-tiba ya konsepnya klip maker seperti itu. Tapi justru yang poin yang di puncak-puncak yang oke itu malah... Tidak sempat diambil. Tidak, doi cabut gara-gara hal kecil yang menurut gue sih ya sabar dikit lah gitu.